Udah ya, ya nama gue Doman, tadi si Kastorin, ini nama panggung, biar gampang jualanannya Wafu sendiri tuh udah 1 tahun lebih lah, 1 tahun 3 bulan, 4 bulan Kita platformnya tuh di iOS dan Android Kita total user sekarang udah 2,4 juta users Terus active users kita juga cukup tinggi Tetap paling banyak sih Android Terus apa lagi ya, oh kita juga marketnya cuma di Indonesia doang Kita belum buka di sotis Asia atau di negara lain Jadi untuk angka segitu dalam waktu singkat itu perjuangan banget Terus satu challenge kita juga kita gak bisa masang iklan di Facebook dan Instagram Karena Instagram owned by Facebook Jadi itu satu paket Alasannya karena ya itu Industri online dating itu somehow gak boleh masang iklan di Facebook Padahal kalau mau ini Maksudnya fair-fairan Facebook itu paling efektif dan paling murah untuk acquire users Apalagi spesifik di misalkan range umur ABG sampai kayak anak kuliahan Itu mereka bisa kayak sampai 0.3 dollars gitu Jadi seperti kalau kita ngiklan di Google Karena satu orang ada yang cari, ada yang nge-search di Google search gitu Itu kayak nyari jomblo hari ini Itu kayak challenge kita kita ngasang di Yang kita mau ngomong sekarang itu apa sih Rian? Ini ya, online marketing sama offline marketing Iya Gak mau memposisikan gua jauh lebih Jadi seperti ini Seperti ini Kalau kita, kita karo target F18 Lompok yang ABG Domex Domex Suaranya ilang-ilangan Oh ya? Dari jelas belum? Sekarang lebih jelas tapi kenapa tadi ilang-ilangan ya Mungkin sinyalnya kamu Enggak juga sih Harusnya sih gue enggak gimana Ntar kasih tau ya Ren Kalau misalnya putus-putus lagi ya Pokoknya kita bagi Users kita tuh jadi dua kelompok lah Karena yang marketingin Produks kita, aplikasi kita Atau bisnis kita gitu Kalau kita kebetulan kita Kelompoknya jadi dua Berdasarkan umur ya 18-24 itu kayak ABG baru lulus SMA Sampai anak kuliahan 25-32 Ibaratnya kayak gue udah lulus kuliah Gue mau waktu yang kerja Sampai yang udah lumayan mapan Sampai 32 gitu Untuk online dating tapi ya Jadi sebelum mulai itu Eh sebelum kita tau gimana cara efektifnya Buat marketingin Baik itu online atau offline Kita harusnya lebih tau kayak Audience kita siapa sih gitu Target market kita siapa sih gitu Sama yang kedua ya itu Mesti tau juga produk kita apa gitu Kalau audience udah tau produk kita udah tau Itu lebih efektif untuk Ngetargetin mereka gitu Kalau kita lihat disini juga Indonesia tuh udah The best banget lah Kalau untuk Untuk spesifik Untuk produk ABG gitu Makanya kenapa Semua social media itu Kita bisa nomor 4 Ke atas semua gitu Dari 250 juta aja Yang umur paling tinggi Itu umur 24 Udah gitu Untuk internet users Juga udah lebih Daripada 85 Ini data lama nih kayaknya Smartphone users Juga lebih dari 250 juta deh kayaknya Karena untuk saat ini Setiap orang tuh Setidaknya punya Dua mobile phones Yang satu buat kerja Yang satu Tapi itu Tidaknya Buat Naikin Hasil penjualan Kita Bayar Setu apa Dengan Kalau bisa Zero market Makanya itu Mesti Kayak creative marketing Mesti Datanya juga Kita mesti bener Dalam arti kita tahu Kita tahu Sedetail itu Untuk usersnya gitu Dalam arti Ini users gue Kalau jam segini Lagi ngapain sih Kira-kira dia Akses internetnya Enggak gitu Kalau yang bagian Software engineer Dan automation Itu lain hal lah Itu ibaratnya Kita mesti pakai Extra tools Selain itu Di Wafu Kita Yang ini Yang gue Gue kasih tau Ini yang kita implement Di Wafu Jadi Di bank Mungkin bakal beda Mungkin efeknya Bakal Enggak bakal sama Yang kita kasih tau Kita karena Kita gak bisa Masang iklan Di Facebook Dan Instagram Jadi kita Mesti ekstra kreatif Dalam arti Kita ekstra kreatif Gimana caranya Bisa ngiklan Semurah mungkin Sekopro gratis Sedangkan Impact yang sama Sedangkan Kalau Facebook kan Seperti kita tahu juga Usersnya Abrak-abrak Dan itu online Itu benar-benar Massive Kalau kita gak bisa Ngetap ke sana Berarti kita Mesti ekstra kreatif Makanya Kalau ad placement Itu yang kita pikir Itu sebenarnya Paling efektif Ada Facebook Instagram Dan Google Ads Kalau misalkan Bisnisnya Orang Google Ads Lebih efektif Kalau enggak Facebook Dan Instagram Nomor dua Itu buzzers Dan influencers Kita banyak Pakai buzzers Dan kita Pakai influencers Juga Terus yang ketiga Kita Coba Bikin Begini Kalau Misalkan Iklan gak bisa Buzzers gak ada Kita bikin konten Yang ibaratnya bikin viral Yang dalam arti bisa Korang mau Spend waktu Waktu mereka Buat nge-share Artikel Wah ini lucu banget Ini gila Ini goblok banget Ini-gini segala macem Gue share aja gitu Itu benar-benar bisa Ini gitu Chain reactionnya itu banyak Dan itu gratis Kalo kita bisa bikin konten Yang misalkan Yang viral Misalkan kita bikin Kalo di Wafu tuh Yang kemarin Kita Artikel Jam 11 Manit Itu cuma Gimana sih tips LDR gitu Itu tuh tiba-tiba Dalam cuma satu jam Dua Udah Kayak 50 klik Dalam satu jam Sebelumnya sama Adila Ada schedule Icon Square Tapi Kita 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 Pake Hutsu Tetap Kita Kita Pake buffer Iquare Itu sendiri Itu lebih Buat reporting Stalking Terus Mereka Mempush Terus Terus lagi Mac Halo Domex Halo Halo Domex Suaranya Hilang-hilang lagi Halo 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 Domex Halo Halo Internetnya Lingat Cukal ini Iya Lingat Gak Kedengeran Halo Gak Kedengeran Di Replynya Kalau Koneksinya Parah Biasanya Putus-putus juga Masuk ulang Masuk ulang Ya Coba Keluar Masuk ulang Ya Oke Dicoba Restart Restart Dulu Domex Memang Kalau Webinar Online Kekurangannya Ini Jadi Kadang-kadang Ada Blitz Koneksi Bermasalah Seperti Ini Ya Sudah Raisa Dulu Ya Halo 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 Iya Kedengeran Bisa Masih full screen Full screen Masih full screen Oke Jadi Nanti sampai mana Coba Coba di Next Dulu Fidenya Bisa gerak Di next Belum Tuh Coba Gue escape dulu Ya Ini udah Oke Udah luar Udah keluar Udah keluar Udah Udah ini belum Udah full screen Belum Iya Sudah full screen Coba Oke Jadi 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 Kalau misalnya Yang di kita ini Untuk online Sendiri Aduh Hilang lagi Halo 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 Suaranya Hilang lagi Halo Sorin Sorin Mati tadi Iya Sekarang Muncul lagi Kamu Ini kenapa Pas di saat begini Malah Udah full screen Coba di next Di next Terus Bentar Sebentar Sebentar Oke Coba di next lagi Diam ya Halo 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 Coba gue ini lagi Coba di reset Ada yang usul Reset routernya Udah reset tadi Oh udah Yang malah ngaco aja My Republic Suka lingaco Kayaknya Udah belum Slide ini udah nol Nol Masih yang tadi Masih online Udah udah ganti gak Ganti sudah Ganti sudah Oke oke Ini gue ulang aja ya Maksudnya Kalau kita di Wafu sendiri Yang online Karena kita punya Keterbatasan Gak bisa ngiklan Di Facebook Atau Instagram Yang kita kerjain ini Kita makanya Utilize buzzers Influencers Kita bikin konten Dalam arti Kita utilize Anak-anak kantor Sendiri Bikin video-video Game black-game blackan Kita bikin Wafu challenge Kita bikin Pokoknya yang Lebih comedic Yang lebih lucu Yang kira-kira Bakal shareable Sama orang Baru yang Tools kita pakai Itu Buffer Sama icono square Kalau misalnya Schedule gram Sama hoodsuit Sama buffer Itu kurang lebih Fungsinya sama Kalau schedule gram Jadi itu Ngeschedulein Kalau instagram Kita kasih instagramnya sendiri Jadi kalau hoodsuit Buffer itu Sebenarnya kita bisa Automatic Postingan di facebook Atau twitter Jadi convenience banget Jadi kita cuma Post Kita schedulein Postingan-postingannya Ntar mereka yang Ngepostin sendiri Tapi kalau instagram Itu mesti manual Kita mesti 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 ngepostin sendiri Sama satu lagi Mailing list Jadi kalau misalnya Kita udah punya Udah dapet email Segala macam Kita bisa blast email Yang jangan Yang spamming banget Dalam arti kita Kita juga mesti Dalam emailnya Mesti Ada yang mau baca Kalau email Mesti Artikel Sip Kita Biar Video Yang Paling banyak Yang Ini Jadi Kita Amin Dia kita Yang kita ambil Dari buffer Sini Kaling tas Jam 12 siang Jadi kita Paling banyak Jam 2 siang Sampai jam 12 malam Kalau tadi Sebelumnya Mbak Dila Itu kan Karena Platformnya Ini E-commerce Jadi memang Banyak yang aktif Di antara Makan siang Sampai Jam 3 Kalau jam Jam malam Sampai itu Biasanya paling banyak Mereka Kayak Ngeliat Facebooknya Atau Instagramnya Jadi misalnya Untuk spesifik Buat pakai Misalkan E-commerce Mungkin gak efektif Tapi kalau kita Somehow User kita tuh Banyak yang Akses Yang kayak Relationship Artikel Satu video-video Itu Di atas Jam-jam Ini Jam-jam Orang udah pulang Kantor Malam itu Malah paling tinggi Jadi kalau kita tuh Case-nya Sangat beda banget Banding Industri lain Bisnis lain Maka Jam 3 Subuh aja Itu lumayan Jam 3 subuh Lebih kayak Seratusan lebih Tapi paling banyak Kayak itu Jam 11 Sampai jam 12 Oh ya Ini Analitik Bafa Kan Katakan Kita ambil Demen aja Yang Articles Yang kita Itu Itu Kira cuma dalam Misalkan 50 Conten Konten Aja Gitu Richnya Itu Lumayan 2400 Ini User yang Lihat Tapi yang Ngeklik Yang buka Artikel Itu Kurang lebih Kayak 53 Social Feed Itu Misalkan Kita Lihat Kiri Ada Social Feed Nah Kalau Kita Buat Nge-push Konten Dalam Artikel Itu Kita Ganti Nama Namanya Social Feed Jadi Ibaratnya Kayak Kita Bikin Media Company Lagi Tapi Spesifik Buat Nge-push Artikel Kita Karena Kalau Kita Nge-push Dalam Website Oh 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 Si Tapi Pas Blum Seperti Jadi Memutuskan Buka Artikel Blum Spesifik Ini Buat Ketus 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 Lagi Ini Kita Di Buk Gede Dan Di Tengah Timeline Atau Di Sebelah Kanan Which is Yang Yang Gak Terlalu Mahal Dan Ibaratnya Sama-sama Efektif Tapi Kita 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 Gak Bisa Jadi Kita Missing Bagian Ini Tapi Untuk Industri Lain Kalau Memang Industri Yang Bisa Pasang Iklan Atau Gimana Itu Facebook Sangat Efektif Banget Banget Dalam Arti Kita Bisa Nge-push Articles Atau Kita Bisa Nge-push Misalkan Jualan Apa Segala Macem Itu Bisa Langsung Convert Karena Algoritma Yang Baru Di Facebook Itu Emang Nge-push Banget Untuk E-commerce Kalau Instagram Instagram Karena Dia Lebih Visual Jadi Makanya Untuk Gambar Itu Sangat Krusial Dia Gambar Must Appealing Gambar Must Bold Warnanya Must Vibrant Terus Misalkan Kalau target Anak muda Anak mudanya Mesti Benar-benar Ceria Mesti Ngegambarin Karena Kalau Di Instagram Itu Selain Produknya Itu Jualan Gambar Dalam Arti Sangat Sangat Visual Banget Itu Mesti Yang 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 Attraction Kalau Untuk Caption Caption Itu Lebih Untuk Komplimen Untuk Melengkapi Dari Gambar Itu Untuk Gambarin Terangin Apa Kenapa Gambar Gini Segala Macem Jadi Untuk Caption Di Instagram Sendiri Kurang lebih Kayak Gitu Ini Yang Tadi Disebut Ice Corner Square Itu Lebih Yang Kita Buat Data Buat Ngeresearch So far Kita Efektif Nga Kita Nge-push Posting Di Instagram Atau Nge-push Misalkan Kanal-kanal Lain Itu Kita Bisa Pelajarin Dan Kita Bisa Pelajarin Dalam Kompetitor Kita Kita Bisa Contek Mereka Nge-push Berapa Kali Dan Jam Berapa Aja Sih Terus Berapa Sih Nge-like Terus Misalkan Model Posting Mereka Gimana Itu Kita Bisa Pakai Dari Equino Square Kalau Tadi Mbak Nila Itu Tools Nga Bagus Tapi Kita Sama Kita Lebih Suka Jadi Itu Lebih Preferable Aja Lebih Cocok Cocok Nah Ini Misalkan Contoh Ini Aja Tadi Tadi Sempat Nyari Juga Nyari Buzzer Influencer Yang Kita Pakai Tapi Kita Nyari Posting Ini Sudah Jauh Di Bawah Jadi Kita Sudah Pernah Kerjasama LNJS LNJS Sangat Efektif Target ABG Dan CEW Itu Efektif Memang Sedikit Mahal Tapi Kita Karena Kita Budget Facebook Dan Instagram Kita Bisa Pakai Kita Bisa Alokasi Di Kanal Yang Lain Seperti LNJS Atau Tiazmirasi 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 Semua Tau Dia Ratu Endorser Saking Banyak Yang Mereka Tiazmirasi Itu Setiap Postingan Selalu Ada Barang So Ada Endorsannya Tapi Itu Memang Appealing Buat User Kita Banyak Yang User Kita Dapetin Dari Postingan Ini Ini Bukan Postingan Wafu Tadi Kita Cari Postingan Tidak Nemu Kita Janji Dilead Dan Dia Jarang Dilead Kalau Untuk Buzzer Yang Lain Itu Memang Ada Itu Kita Pernah Kerjasama Siapa Anak Band Memang Dilead Sama Artis 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 Yang Terlumah Hal Kita Perkerjasama Itu Dilead Kalau Dia Enggak Jadi Memang Efektif Banget Jadi Ibaratnya Dengan Luarin Nominal Yang Kurang Lebih Sama Dengan Kalau Kita Masang Iklon Di Facebook Itu Untuk Dapat Banyak Users Mungkin Sebanyak Kita Masang Di Facebook Facebook Itu Kita Targetin Misalkan Umurnya Sekian Sekian Interest Ini Tinggal Misalkan Gue Targetin Cuma Di Jakarta Doang Bogor Bandung Surabaya Itu Bisa Sedetail Kalau Kita Pake Buzzer Kita Nggak Bisa Targetin Spesifik Kayak Gitu Apalagi Misalnya Produknya Atau Bisnisnya Itu E-commerce Itu Lebih Enak Lagi Dia Bisa Targetin Misalkan Ini Orang Yang Gue Targetin Ibaratnya Shoppers Itu Bisa Targetin Gak Tau Gimana Cara Si Facebook Dapat Datanya Mungkin Karena Dia Follow Zalora Lazada Segala Macem Mungkin Dia Masukin Algoritmanya Pake Buzzer Dan Teman-temannya Itu Ya Ini Kita Kayak Nembak Ke segala Arah Aja Nembaknya Benar-benar Ke Usersnya Usersnya Belum Tentu Lihat Dalam Apalagi Sekarang Algoritma Yang Sekarang Sangat Berasa Sebenarnya Kalau Tadi Mbak Dila Itu Nggak Berasa Kalau Kita Lebih Berasa Dalam Arti Yang Di Atas Itu Cuma Quality Doang Apalagi Yang Yang Paling Banyak Misalkan Fans Atau Komentarnya Atau Likes Itu Bakal Dipush Paling Atas Jadi Yang Paling Bawah Yang Kacur Kacur Itu Pasti Biasanya Paling Bawah Jadi Dengan Misalkan Ada Buzzer Segala Macem Lumayan Menolong Satu Lagi Yang Lebih Masif Buzzer Buzzer Yang Kita Pakai Itu Dagelan Dagelan Itu Punya 10 Juta Followers Udah Itu Banyak Banget Account Account Dia Ada Invia Facts Dia Ada Macem Macem Total Followers Ada 30 Juta Tapi Kemungkinan Dia Bakal Ada Yang Cross Karena Kemungkinan Pasti Baikan Lebih Sama Dagelan Juga Efektif Kita Taruh Kerjasama Madagelan Satu Kali Posting Dia Itu Dalam 5 Menit Kita Dapat 5000 Download Untuk Di Wafu Untuk Di Instagram Kita Tidak Terlalu Banyak Dapat Ibaratnya Ditambah Followers Segala Macem Tapi Untuk Download Itu Signifikan Karena Mungkin Market Yang Sama Age Group Yang Sama Segala Macem Gender Kurang Lebih Banyakan Cowok Juga Tapi Ada Cewek Jadi Kita Naruh Iklan Di Dagelan Itu Bisa 5000 Download Dalam 5 Menit Dan Itu Bisa Berhari Hari Bisa 2-3 Hari Masih Berasa Efek Mbiarpun Lebih Melambat Dikit Menit Atau Berapa Ribu Doang Per 5 Menit Tapi Efek Itu Panjang Memang Rada Mahal Dagelan Itu Gue Gak Tau Ya Karena Gue Dapat Karena Gue Kebetulan Kenal Orang Dan Kita Akhir Banyak Kerja Bareng Tapi Setau Gue Itu Dulu Sempat 15 Juta Kalau Gak Salah Ya Satu Kali Post Tapi Kalau Iya Tapi Makanya Kalau Marketing Itu Kita Mesti Ada Formula Berarti Biaya Akuisisi Kita Misalkan Pasang 15 Juta Kalau Dapat Return Dapat Users Misalkan Dapat 100 Ribu Tetap Jadi Murah Yang Kita Lihat Makanya Biaya Akuisisi Untuk Dapat Satu Users Itu Dapat Berapa Kalau Di Wafu Itu Kita Karena Banyak Kerjain Begin-beginian Kita Paling Kecil Itu 300 Perak Jadi Hampir 0.000 Mampir 4 4 Dollar Itu 300 Perak Perinstall Misalkan Kita Masang Jadi Kalau Kita Itu Buat Cara Measure Itu Gak Bisa Kalau Kita Pakai Influencer Itu Gak Bisa Measure Dalam Arti Yang Dari Influencer Itu Yang Berapa Si Makanya Kita Selalu Pisah-pisah Untuk Minggu Ini Kita Misalkan Pasang Sama Si LNJS Dua Minggu Lagi Kita Pasang Madageland Kita Kita Bisa Kira-kira Gitu Di Isolasi Ya Kita Bisa Kita Bisa Hitung-hitung Oh Ini Kira-kira Ini Karena Napasnya Mas panjang Dari Dageland Tiga Hari Dari 15 Juta Tadi Bisa Bila 5 Menit Bisa Dapat 5000 Satu Menit 1000 Benar 24 Jam Kalau Perlu Itu Yang Harga 100 Rupiah Itu Channel Apa Influencer Apa Tergantung Itu Bisa Dari Dageland Sepaling Efektif Kalau Untuk LNJS Karena Dia Jualnya Paketan Dalam Paketan Dia Bikin Misalkan Nge-push Dari Misalkan Dalam Bayar 15 Juta Lu Dapat Posting Instagram Lu Ditulisin Di Blognya Dia Di Review Produk Lu Terus Ditaruh Juga Di Facebook Mereka Kayak Gitu Tapi Untuk Yang Paling Engaging Itu Dari Blog Dan Facebook Dan Instagram Mereka Facebook Mereka Kurang Banyak Followers Dan Engage Juga Miras Itu Karena Dia Ngerjin Endorsan Setahu Saya Untuk Online Shopping Atau Yang Ada Produk Produk Yang Bisa Dia Pakai Atau Misalkan Tas Patu Cewek Baju Cewek Itu Cuma 2 Juta Kalau Untuk Produk Kayak Wafu Yang Lebih Corporate Yang Bukan Ada Hubungannya Yang Bisa Dia Gunakan Kita Dapat 4 Juta Tapi Lumayan Impact Lumayan Signifikan Juga Tapi Itu Dia Konsentrasinya Di Instagram Kalau Efektif Dan Conversion Paling Kecil Paling Murah Memang Dagelan Tapi Memang Untuk Kalau kita Lihat Value Itu Sangat Mahal Karena Kita Lihat 15 Juta Satu Kali Post Tapi Yang Kita Mesti Lihat Dari 15 Juta Kita Bisa Convert Misalkan Download Itu Berapa Misalkan Bisnis Kita Website Berapa Orang Jadi Yang Kunjung Website Kita Kalau Misalkan Kita Mau Convert Jadi Followers Di Instagram Kita Kita Bisa Lihat Berapa Banyak Yang Pindah Jadi Like Follow Social Media Kita Kemarin Itu Gua Sempat Melihat Ini Baru Kemarin Nama Account Nama Hock Cuih H-O-K C-U-I-H Itu Kemarin Itu Cuma 100 Followers Di Instagram Mereka Si Daglan Itu Cuma Repost Doang Sekarang Itu Sudah 2.000 Atau 3.000 Dalam Less Than 24 Jam Jadi Segitu Efektif Kalau Misalnya Lewat Daglan Tapi Untuk Yang Cuma Promo Akun Instagram Kayaknya Nggak Mungkin Mahal Mereka Mahal Untuk Yang Produk Saja Kalau Kita Karena Kebetulan Kita Jadi Banyak Kerjasama Jadi Kita Dapat Special Deals Jadi Berikutnya Ini Kita Juga Banyak Ngerjain Event Jadi Kita Push Di Social Media Kita Yang Sebelumnya Kita Banyak Kerjasama Kampus Kampus Kita Sering Ikut Komunitas Komunitas Misalkan Kemarin Ada Hari Skate Skate Sedunia Kita Terjun Juga Kesana Kita Cuma Model Kamera Doang Kita Buat Konten Itu Jadi Viral Terus Untuk Yang Ini Kita Bikin Video Competition Satu Indonesia Kita Bikin Kontes S Total Hadia 25 Juta Jadi 25 Juta Juga Itu Semuanya Cash Dan Ada Barang Sponsor Jadi Ibaratnya Kita Untuk Ngadain Ini Cuma Modal Itu Tenaga Tenaga Buat Ngepost Doang Untuk Hadihannya Itu Kita Kita Bisa Cari Uang Dari Sponsor Barang Dari Sponsor Itu Kita Kerjain Tahun Lalu Di Acara Kita Kalau Wafu Uber Date Kita Kerja sama Uber Jadi Uber Cuma Provide Rides Dan Untuk Makan Malam Disitu Ya Udah Kita Keluar Cuma Bener-bener Capeknya Doang Kita Mesti Shooting Video Dia Selama Di Mobil Terus Kita Mesti Ikut Sampai Makan Malam Segala Macem Paling Banyak Kita Keluar 100 Ibu Cuma Buat Beli Cemilan Selama Kita Lagi Shooting Karena Dari Uber Sendiri Dia Kasih Panitia Misalnya 500 1000 Untuk Kredits Kredits Untuk Kita Bali Itu Yang Terakhir Kalau Salah Kemarin Kita Bandung Surabaya Selama Satu Lagi Lupa Bandung Surabaya Jakarta Jakarta Ya Kota-kota Yang Dikover Uber Kita Kita Bikin Uber Date Pas Puasa Kita Bikin Karena Bisa Bisa Date Kita Bikin Uber Gak Buburit Kalau Untuk Kalau Tadi Badila Bilang Syaratnya Jangan Ribet Segala Macem Tapi Yat Again Itu Cara Itu Misalkan Cara Mau Ribet Atau Enggak Sebenarnya Tergantung Dari Acaranya Kalau Memang Kayak Misalkan Kampus Video Competition Sudah Hadiah 25 Juta Terus Dia Suruh Cuma Bikin Video Satu Menit Sampai Dua Menit Dia Suruh Ngapain Tapi Cuma Bilang Foto Selfie Dengan Baju OTD Terus Hadiah 50 Ribu Kalau Caranya Panjang Hadiah 50 Ribu Jaminan Itu Gak Bakal Yang Mau Tapi Kalau Memang Adihannya Itu Bakal Berhubungan Dengan Users Sangat Dekat Dan Bring Misalkan Benefits Banget Itu Mereka Mau Banget Misalkan Untuk Ikutan Ini Lu Mesti Follow Ini Kita Dulu Baru Like Sepaling Banyak Posting Kita Itu Mereka 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 Tapi Apa Mereka Dapat Sangat Berpengaruh Banget Kalau Untuk Wafu Uber Date Kita Gak Susah Caranya Kita Gak Susah Banget Cuma Download Wafu Terus Misalkan Kita Buatin Microsite Buat Daftar Segala Macem Ya Udah Mereka Daftar Dari Situ Kalau Campus Video Competition Lebih Susah Kita Lewatin Berapa Tahap Segala Macem Jadi Mereka Mesti Banyak Banyakan Mesti Suruh Temen Temen Like Video Video Mereka Ntar Terus Mereka Mesti Share Video Mereka Video Mereka Kita Pastikan Logo Kita Segala Macem Mesti Dia Broadcast Di Kampus Mereka Itu Mereka Pokoknya Mau Kerjain Makanya Tergantung Dari Hadiah Atau Benefit Yang Bakal Si Usernya Dapat Ini Contoh Yang Wafu Uber Date Kita Kemarin Kita Ini Di Bandung Jadi Kita Jalan Jalan Sama Cowok Ceweknya Ntar Kita Interview Kita Bikin Games Dalam Mobil Ada Hadiah Juga Di Games Dalam Mobil Nya Habis Habis Itu Kita Drop Dia Di Venue Untuk Makan Malem Di Makan Malem Kita Bikinin Konten Segala Macem Setelah Jadi Konten Itu Kita Push Di Youtube Habis Itu Sudah Kita Mengandalkan Kualiti Konten Dalam Konten Bagus Orang Pasti Mau Share Kalau Posting Sebenarnya Jelek Susah Juga Ngandelin Orang Share Atau View Itu Segala Macem Nah Kalau Yang Offline Offline Itu Kita Banyak Kerja Offline Kita Community Itu Sangat Kuat Dalam Arti Kita Kampus Kampus Kita Ibaratnya Kasar Kita Kita Ketok Pintu Universitas Satu Indonesia Papua Kebetulan Kita Cuma Based On Dalam Arti Kita Kerjasama Memang Ada Kerjasama Tapi Kita Bukannya Medan Pontianap Lampung Aceh Bandung Bogor Makassar Menado Segala Macem Itu Kita Kerjasamain Mereka Itu Maksudnya Memang Bisa Eksekusi Sampai Seperti Itu Gini Memang Itu Sangat Capek Terus Komunitas Itu Bakal Capek Tapi Yang Kita Cari Apa Untuk Capeknya Itu Misalkan Kita Kita Nggak Perlu Kesana Nggak Perlu Visit Ya Udah Kita Through Email Teleponan Doang Atau Apa Jadi Biasanya Kita Bisa Taruh Wafu Ambasador Di kampus Kampus Itu Kan Lumayan Murah Kalau Misalkan Kayak Cuma Cuma Student Kita Cuma Bayar Misalkan 500 ribu Ya Lo Sebulan Cari User Gue Banyak Banyak Segala Macem Untuk Itu Wafu Ambasador Misalkan Kalau Misalkan Ada Acara Acara Kampus Misalkan Event Talk Show Segala Macem Itu Biasa Kita Tuker Dengan Ini Kita Jalan Banget Sponsoring Sponsoring Acara Tapi Yang Kita Kerjain Itu Lebih Ke Barter Karena Kalau Bagi Kita Kita Nggak Penting Ada Logo Kita Bannernya Di Posernya Di Dianounce Sama MC Bagi Kita Nggak Nggak Penting Karena Kalau Mereka Sendiri Nggak Tahu Wafu Itu Apa Buat Apa Dianounce Buat Apa Taruh Logo Jadi Acara Jombloran Lagi Tahun Lalu Kita Jombloran Juga Sama UMN Ini UMN Ngebuat Lagi Kapan UMN Ini Akhir Tahun Sama Tahun Awal Tahun Depan Tahun Lalu Kita Dapat 3000 Users Dari Acara Jombloran Itu Jombloran Itu Jadi Gini Jombloran Ini Panitianya Pasti Nyari Sponsor Pas Mereka Approach Kita 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 Minta Logo Gue Maunya Gimana caranya Pelari Lo Download Aplikasi Kita Semua Yaudah Kita Bilang Gue Bayarin Misalkan Kita Deal Ini Cuma Kita Doang Yang Ngerjain Akhirnya Banyak Yang Implement Juga Uber Grab Itu Memang Nyontek Kita Juga Mungkin Yang Pertama Dan Paling Hebat Tapi Kita Fair Fair Si Si Lupa Dia Juga Langsung Bilang Gue Nyontek Loh Campaign Kalian Yang Kita Kerjain Gini Lo Bisa Dapat Satu User Kita Hargain 3000 Perak Kalau Misalnya Di Atas 3000 Itu Bakal Gue Hargain 5000 Perak Dengan Begitu Dia Bakal Satu Kampusnya Itu Bakal Ngerish Share Untuk Untuk Apa Untuk Download Aplikasi Wafu Itu Yang 3000 Yang Kita Bayar Tapi Yang Ibar Orang Yang Ngeliat Yang Gak Pake Hashtag Kita Itu Lebih Banyak Daripada Yang Kita Bayar Jadi Conversion Itu Bisa Satu Orang Nge-post Jadi Berapa 100 Perak Lagi Itu Bisa 100 Perak Bisa 50 Perak Segala Macem Karena Mereka Broadcast Kalau Yang Dibroadcast UMN Misalkan Yang Kena 3000 Yaudah 3000 Berarti 3000 Perak Itu 9 Juta Dan Sebetulnya Itu Paper Performance Buat Kamu Juga Iya Dengan Begitu Kan Yang Ke-expose Untuk Anak UMN Misalkan 3000 Tapi Karena Anak UMN Ini Broadcast Di Social Media Mereka Lebih Banyak Lebih Bisa Seperti Seperti Lipat Untuk Efektif Yang Kena Anak UMN Cuma 3 Tapi Di Luar Anak UMN Itu Lebih Banyak Karena Nggak Semua Temen Di Facebook Atau Di Instagram Anak UMN Semua Apalagi Anak ABG Sekarang Temen Sudah Ribuan Satuannya Kalau Yang Kayak Kita Rene Itu Kayak 500an Doang Jadi Kayak Gitu Itu Ibarat Kita Bayar 3000 Tapi Conversion Itu Lebih Banyak Organics Karena Mereka Bantu Broadcast Di Social Media Mereka Misalkan Kayak Gini Guys Bantuin Kita Download Wafu Kita Mau Bikin Acara Lari Gini Gini Segala Macem Sudah Untar Banyak Yang 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 Diluar Dari Ininya Dia Campainya Mereka Jadi 3000 Itu Kali 3000 9 Juta Itu Sebenarnya Gak Seberapa Tapi Seberapa Efektifnya Itu Makanya Kalau Acara Di Bandung Misalkan Kayak Kemarin Hype Market Atau Taste Market Kita Udah Ikutan Karena Ibaratnya Gini Usernya Bakal User Yang Sama Jadi Ngapain Gue Ikut Acara Kedua Makanya Gue Ngetap Sekali Doang Itu Kan Hype Market Tase Market Yang Diadain Sama Siapa Nama Orang Nah Itu Mereka Targetnya Parah Itu Banyak Banyak Itu Bisa Berapa Ribu Bisa Lebih Dari 10 Ribu Sebulan Sehari Itu Bener Rame Itu Seperti Acara IDN Times Di Surabaya Banyak Yang 10 Ribu Kalau Salah Itu Yang Bazar Itu Yang Bazar Itu Termasuk Acara Offline Komunitas Juga Call Taste Market Itu Komunitas Makan Makannya Untuk Food Beverage Kamu Hanya Hanya Sponsorsif Satu Kali Aja Satu Kali Aja Dan Kita Sama Juga Deal Gue Nggak Perlu Logo Segala Macem Gue Nggak Perlu Dianounce Sama MC Gue Bayar Per User User Yang Masuk Wajib Dole Tole Itu Karena Dia Banyak Kita Bisa Push Kita Bisa Bantuin Broadcast Acaranya Di Aplikasi Kita Atau Di Social Media Kita Itu Bisa Kita Valuasi In Namanya Kita Barter Misalkan Yang tadi Campus 3000 Karena Ini Kita Bantuin Yaudah Gue Kasih Lu 1000 Itu Malah Kita Dapat Banyak Banyak User Download Dari Situ Terus Kita Dapat Boost Gratis Boost Kita Gratis Dan Boost Kita Gede Di Samping Yang Misalkan Disamping Media Media Lain Jadi Misalkan Yang Masuk Sudah Kena Wafu Terus Misalkan Pas Di Dalam Misalkan Yang Belum Kena Kita Bisa Sikat Lagi Pas Di Dalam Kita Pake SPG Kita Segala Macem Itu Bisa Kita Tap Lagi Biar Biar Misalkan Biar Download Misalkan Tadi Yang Di Dapat Di Dalam Kita Bisa Kita Cegat Lagi Sama Aja Kayak ID Kita Wajibin Semua User Yang Masuk Di Acara Bazar Itu Kita Wajibin Untuk Download Kita Wajibin Even Untuk Acaranya ID End Times Download Cuma 5000 Dari Acaranya Dia Sendiri Kita Bukan Acara Kita Kita Wajibin Kita Dapat Hampir 28 Kita Cuma Ngukurnya Dari Berapa Orang Yang Nambah Dari Campaign Selama Acara Bazar Di Surabaya Kita Bisa Kita Filter Orang Surabaya Berapa Yang Download Selama Ada Acara Itu Dan Kita Dapat 20.000 Lebih Acara Itu Doang Ya Acara ID End Times Ya Hyperlinks Itu Sedangkan ID End Times Sendiri Dapat 5000 5000 Padahal Mereka Ada Aplikasi Karena Mereka Sistem Kita Dia Tuh Nggak Nguajibin Acara Mereka Sendiri Ngar Ngasih Bisa Suruh Wajibin Mereka Download Sentar Ada Door Price Itu Apa Itu Bisa Banget Misalkan Dapat Voucher Makan Di Dalam Sebesar 500.000 Orang Pasti Mau Download Aplikasi ID End Times Kita Nggak Ada Hadiah Apa Cuma Wajibin Aja Mereka Dan Kita Convert Cuma Berapa 800 Perak Karena Kita Tukeran Media Exposure Di Aplikasi Kita Dan Social Media Kita Mereka Mereka Bagus Untuk Quality Content Segala Macem Itu Bagus Conten Radio Radio Untuk Daerah Itu Murah Kalau Misalkan Radio Itu Satu Bulan Setiap Hari Ada Blocking Berarti Satu Talkshow Mereka Tentang Wafu Terus Tentang Misalkan Dibahas Terus Itu Paling Mahalnya 2 Juta Paling Murahnya 300 Rp Itu Kalau Di Daerah Masih Cukup Efektif Untuk Radio Kalau Di Jakarta Surabaya Sudah Kurang Bali Kalau Jakarta Radio Mahal Gila-gila Itu 200 Juta Itu Convert Juga Bagus Karena Orang Di Jakarta Sudah 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 Spotify Segala Macem Ya Udah Udah Nggak Bakal Denger Radio Tapi Kalau Di Daerah Itu Masih Signifikan Banget Kita Sering Gosio Misalkan Ke Daerah Terus Kita Datangin Aja Radionya Gitu Kita Datangin Ngobrol Yaudah Malah Kita On Air Di Hari Yang Sama Sering Sering Mereka 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 Butuh 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 Konten Aja Sebenarnya Dan Itu Gratis Jadi Kalau Mau Ngetap Komunitas Atau Anak Di Luar Jakarta Atau Di Ibaratnya Di Luar Kota Besar Di Indonesia Itu Efektif Banget Radio Call TV Ya Tegin Mahal TV Sudah Ratusan Juta Kalau Untuk Startup Atau Venture Yang Baru Membangun Tidak Efektif Kalau Events Seperti Jelasin Sebelumnya Yang Ada Acara Lari Segala Macem Itu Efektif Banget Tapi Kalau Di Implement Si Peserta Atau Pengunjungnya Diwajibkan Untuk Apa Misalkan Kalau Platform Kalian Social Media Yaudah Wajibkan Follow Kalian Baru Boleh Untung Ini Aja Apa Yang Bisa Kita Barter Yang Bisa Bring Benefit Sama Mereka Ini Acara Kita Wafuda High Quality Jomblo Ini Di Mal Di Aduh Lupa Dekat Pono Kindah Ini Acara Tiga Hari Tiga Hari Masa Karantina Ini Hari Terakhir Terus Ada Band Ada Artis Yang Datang Acara Ini Sekitar 300 500 An Terus Kita Spend Uang Untuk Asial Sebesar Ini Dengan Campaign Gede Gedean Kita Cuma Habis Less Dan 20 Juta Kayaknya Karena Banyakan Sponsor Dar Dagelan Sendiri Dia Nggak Ngelarin Untuk Tempat Venue Itu Venuenya Gede Banget Semi Outdoor Itu Dwarf Juta Kita Nggak Bayar Karena Kita Dagelan Dagelan Punya Platform Untuk Broadcast Buzzer Jadi Buzzer Jadi Sama Di Plas Dipunya Kita Jadi Kita Banyakan Yang Dapat Dari Sponsor Ini Juga Tadinya Ada Brand Besar Yang Mau Ibaratnya Sebelum Wafu Ada Brand Besar Yang Mau Ambil Acara Ini Tapi Kita Fortunate Enough Untuk Dapat Kesempatan Untuk Wafu Dagelan Dibanding Misalkan Produk A Dagelan In Love Jadi Kita Dapat Lain Dari Sini Acara Ini Aja Sponsornya Acaranya Siapa Aja Aduh Gue Nggak Inget Itu Macem-macem Itu Ada Dari Produk Cantikan H&M Juga Kasih Barang Ke Kita Kasih Voucher Juga Itu Banyak Brand Yang Besar Dari Dagelan Akhirnya Sponsor Juga Untuk Main Sponsor Nya Sendiri Harusnya Kita Dia Hargain Di Proposal Itu Hampir 150 180 Juta Itu Kita Akhirnya Nggak Kena Sama Sekali Karena Kita Bisa Dapatkan Cash Money Dalam Sponsor Yang Mereka Broadcast Di Platform Kita Jadi Barang Kita Sistem Barter Lagi Misalkan Si Brand Ini Brand Apa Si Wah Cocok Ini Bisa Kita Iklan Di Wafu Di Dagelan Ya Udah Kita Convert Ntar Dia Bayarin Tempat Jadi Dia Nggak Perlu Nongol Di Banner Kita Di Sponsor Di Banner Gak Paham Ada Logo Di Di Sini Orang Gak Gak Lihat Mendingan Lu Nongol Di Platform Wafu Social Media Kita Apa Itu Lebih Efektif Kalau Kira Cuma Bilang Yaudah Lu Sponsor Bayar 50 Juta Dapat Logo Di Banner Sama Di Slide Show Satu Orang Bersibuk Dengan Acara Begini Nggak Bakal Ada Ngeliat Kita kita bisa ngakilin mereka kayak gitu, kurang lebih. Mendingan kayak ngiklan di dagelan segala macam atau ngiklan di wafu itu lebih efektif karena iklannya ya itu, visual. Lebih gampang dicernat. Apalagi misalkan ada iklan videonya segala macam kita push di aplikasi kita, itu bisa lebih efektif. Terus berikutnya, ini ada banyak manget acara. Misalkan ada yang tadi bilang jombloan tahun lalu. Terus yang ada atas kanan itu ada bazar-bazaran. Terus kalau misalkan acara speaker-speakeran atau acara kampus-kampus itu kita juga pakai kesempatannya. Terus ada radio juga sebelah kiri. Itu ada Ardan Bandung, ada yang di Makassar, ada yang di bawah itu kayaknya Surabaya, ada Medan juga ada, segala macam. Nah itu kita menang di bagian untuk komunitas. Karena ya tegian, tergantung produk, tergantung apa yang mau di-incer di end result-nya apa gitu. Kalau misalkan mau convert jadi orang beli barang, ya itu pasti bakal beda. Kalau kita karena targetnya anak muda, anak ABG, yaudah kita benar-benar efektifnya lewat komunitas. Lewat misalkan yang tadi yang disebutin. Ini kita misalkan kayak habis pasang, habis kerisah membada gelan, segala macam itu biasanya langsung trending search. Terus ini untuk Tinder aja, yang di sebelah kanan atas. Tinder itu online dating apps paling besar saat ini. Itu mereka nomor 11, itu nomor 6. Dengan, iyalah dengan modal kita yang masih start-up-an itu lumayan prestasi. Dalam hal kalau Tinder segala macam pasti kan mereka udah satu mereka unggul dalam arti, mereka produk luar. Orang Indonesia tuh seneng dengan misalkan kayak, wah gila ini produk luar nih gue mesti pake gini segala macam. Itu mereka punya ininya lah, luxury-nya lah. Kalau kita itu mesti create hype-nya mesti bener banget. Dalam arti create hype-nya ya mesti ini. Misalkan di kampus ini, wah anak yang cantik-cantik sama ganteng-gantengnya ya pake. Masa gue enggak gitu. Kita mesti create hype-nya kayak gitu kalau di Wafu. Media, media coverage juga itu lumayan, itu sangat membantu banget untuk misalkan kayak yang di atas 25 sampai 32 itu lumayan ketat gara-gara misalkan kita masuk di CNN Indonesia, Bloomberg, Wall Street Journal, ABC. Kemarin kita di interview radio ABC Australia, itu segala macam. Itu sangat membantu untuk kayak dapetin user-user yang bukan ABG. Dalam arti yang 25 sampai 32 itu sangat membantu dari press coverage. Other than that, kayaknya itu doang sih, Ren. Gue lebih seneng kalau misalkan ada yang aktif nanya-nanya, itu mungkin bisa ini sih. Bisa gue jawab. Jadi kalau mau. Jadi tadi mungkin terpesona dengan presentasinya kamu, Mak. Enggak, enggak. Enggak. Aku mau nanya. Kan tadi kamu kerjasama dengan OMS misalkan. Jadi kamu ngasih duit akun-fungsi berdasarkan per-download gitu ya. Per-download. Kalau kayak gitu, berarti kamu bisa secara gratis mendapatkan tweet atau social media share dari influencer di kampus ya, yang kayak channel-channel di web. Benar. Benar. Itu kan satu lagi. Yang gue bayar misalkan cuma 3 ribu, tapi efeknya itu kan pasti lebih besar. Dengan begitu conversion kita lebih kecil. Itu yang lebih penting. Jadi jangan dilihat, wah gila 3 ribu. Tau-taunya dia bisa dapat 5 ribu. Itu bonyok juga kita bayar 15 juta gitu. Yang kita harus lihat efektifnya gitu. Kita dengan bayar 9 juta aja, mereka tuh di proposal targetin untuk main sponsor itu berapa belas juta. Buat untuk dapat nama misalkan kayak UMN sama produk A, misalkan UMN Uber jombloran. Itu belasan juta kalau nggak salah, tahun lalu ini proposalnya. Di kita-kita cuma bayar 9 juta, kita dapat, akhirnya kita twist malah. Wafu jombloran si UMN-nya malah di bawah, supported by UMN. Malah kita bisa twist kayak gitu. Jadi makanya tergantung juga. Pertanyaan kita nego, gitu. Pertanyaan dari Paulus, Wafu sumber penghasilannya dari mana ya? Sedangkan buat promote lumayan juga, tapi apps-nya gratis. Kalau untuk monetize sendiri gini, monetize untuk kita start menguangin itu, kita kemungkinan baru kayak bulan depan atau dua bulan dari sekarang. Dari kita launch, udah mau dua tahun sekarang. Nah, jadi kita, ibaratnya buat bayar ini itu, kita masih dalam, masih pakai calengan investor. Untuk monetize kita belum, karena ibaratnya gini, buat apa gue monetize sekarang kalau usernya nggak ada yang memakai? Jadi ibaratnya kasarnya gue mau bikin orang addiktif dulu, mau pakai aplikasinya kayak udah ketergantungan, kalau udah ketergantungan, baru kita monetize, mudah-mudahan orang mau bayar. Sama aja kayak Facebook, kalau Facebook tiba-tiba disuruh bayar Rp50.000, itu gue jamin mereka juga masih mau bayar kok. Kayak WhatsApp, WhatsApp sekarang masih gratis. Kalau misalkan tiba-tiba the only way lu bisa pakai aplikasinya dengan bayar Rp10.000-Rp20.000, orang pasti mau bayar. Tapi kalau dari awal udah disuruh bayar, itu biasanya orang suka turn off. Apalagi untuk orang Indonesia suka gitu. Kalau wah ini gini-gini udah disuruh bayar, gini-gini segala macem, itu mereka bisa turn off. makanya untuk kayak Bigo, kalau kalian pernah denger Bigo, itu tiba-tiba dalam waktu less than 1 bulan bisa langsung hype banget. Karena itu, mereka bener-bener spend money-nya untuk misalkan untuk si host-nya. Host-nya dipilih yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng, segala macem. Nah itu sampai sekarang, sampai artis saja, sekarang mereka ikutan live streaming di situ. Bigo, Bigo, Bigo Live. Tulisannya Bigo, apa? Bigo Live. Bigo Live. Itu kayak ini, kayak periscope gitu loh. Kayak periscope, tapi ini lebih ke, kayak clip on you, tapi di aplikasi. Nah itu mereka nyari uangnya dari apa? Dari ini, dari gift. Kayak stickers, segala macem. Nah itu mereka bisa ngeuangin kayak gitu. Ya more or less kayak gitu loh. Oke. Ini ada kebanyakan dari Bimo. Nah, kalau di kita itu kan ada kolom buat ngisi profile. Dalam arti kayak di Facebook tuh kayak about us gitu. Nah di about us gitu tuh kita pakai hashtag. Hashtagnya itu yang kita track. Misalkan setiap usernya ntar pakai hashtag umn jombluran. Nah itu ntar di di backend kita, di server kita bakal nge-crawling, bakal nge-scan semua hashtag yang pakai itu. Nah itu kita measure dari situ. Sama di UMNnya juga kita bikin micro site untuk mereka sendiri nge-track. Dan kita, kita gak mungkin bohong. Dalam arti mereka bisa nge-test sendiri kalau mereka install satu, nambah gak sih angkanya gitu. Nah, tapi biasanya tuh suka ada yang bundle. Gak malah dibundle, mereka bikin account-account palsu aja. Nah itu makanya kita mesti kuat juga di kontraksnya. Kalau di kontrak kita kerja samanya kuat, dalam arti kalau kita ketemu satu user atau berapa user yang palsu atau mereka cuma pakai email-email, apa namanya, email temporary. Kan itu sekarang banyak email temporary. Itu kita langsung hapus kontraknya, kita gak jadi. Dengan begitu, satu, kita juga banyak belajar hal. Dulu kita pernah diboongin, ada satu kampus. Akhirnya kita kontrak-kontrak berikutnya kita udah lebih mapan. Tapi untuk nge-tracknya itu kita pakai hashtag di dalam aplikasi. Jadi memang mereka harus sign up, mesti download dulu. udah download mereka mesti sign up. Kalau cuma download terus gak sign up sama aja bohong kan. Jadi makanya mereka mesti sign up. The only way buat nge-track ya itu. Kita taruh hashtag di dalam ini ya. Profile mereka. Jadi mereka mesti ngisi dulu. Misalkan sebelum mereka ngisi kayak about as-nya apa, mereka mesti ngisi hashtag. Gitu loh. Oke. Berikutnya dari Yohanes. Kalau UKM kalau tidak ada apps tapi adanya website, kira-kira campaign yang bagus gimana ya? Apakah disuruh beli produknya atau apa? Nah terkentung juga UKM itu produknya apa gitu. Misalkan kalau produknya baju cewek, terus dia bisa alokasiin untuk bayar, misalkan tadi seperti influencer, kayak misalkan Tias Mirasi itu, kalau online shopping cuma 2 juta loh sebenarnya. dan ya itu kasih barang juga. Kasih barang. Misalkan kasih ini lah, kasih testernya lah gitu ke influencer-nya gitu. Itu 2 juta kalau misalkan bisa convert ke sales. Misalkan berapa ratus, itu lumayan gitu. Jadi lebih efektif dibanding misalkan kalau aplikasi nggak perlu juga lah gitu. Aplikasi sebenarnya bukan semua orang harus punya aplikasi gitu. Aplikasi dibuat karena misalkan penggunanya, customer-nya, usernya itu menghabiskan waktu di situ gitu. Misalkan kalau e-commerce sebenarnya susah sih. E-commerce tuh lebih banyak orang sebenarnya makanya di desktop. Karena lebih-lebih enak juga view-nya gitu. Misalkan di mobile tuh untuk yang kita udah tahu beli apaan. Tapi kalau misalkan untuk browsing-browsing, itu lebih efektif di website. Jadi UKM-nya sendiri ya tergantung bisnisnya apa. Kalau bisa yang ngiklan di Facebook, yang ngiklan di Facebook, karena ngiklan di Facebook itu murah banget. Murah banget karena tergantung bidding-nya juga. Itu bisa kayak cuma berapa sen doang itu bisa dapet satu user. Kalau nggak yang CPM yang per berapa ribu baru bayar, nggak usah perklik. Ke perklik lu biasanya lebih mahal. Gitu, Ren. Pertanyaan berikutnya, ini pertanyaan saya sih. Bisa di-share tentang team member-nya Wafu. Kelihatan yang sangat savvy di PR. Kalau misalkan teamnya itu juga kita salah satu secret weapon gitu lah. Senjata rahasia kita ya itu. Di team kita. Baik itu team developers kita, business developer kita, orang konten kita gitu. Karena startup itu atau misalkan UKM itu biasanya kan siapa sih mau join company kecil, udah tahu pasti company-nya belum tentu ini gitu, belum tentu service, atau depan, atau gimana gitu. Dan gajinya nggak mungkin bisa minta banyak-banyak. Biasanya kita, banyak yang kita inilah, yang kita jual just a vision kita. Dalam arti, lu join kita, kita grow long bareng-bareng, kita tumbuh bareng-bareng. Kalau misalnya memang kita tumbuh lebih besar, pasti lu lebih appreciate. Makanya karena produk kita itu online dating, dan kita mesti cari orang yang sekitar media. Jadi banyak business dev kita, orang-orang business developer kita itu dari orang radio. orang radio itu misalkan kayak broadcaster-nya, kayak radio announcer-nya gitu loh, penyiar-penyiar. Penyiarnya itu, kalau misalkan kayak di Bandung, ini gue bukan ngejelek-jelekin profesi penyiar juga ya, mereka itu digajinya sangat kurang gitu, kasiannya gitu. Jadi kalau misalnya kita tarik juga, satu kita dapat users-nya mereka. Mereka itu rata-rata followers, radio broadcaster itu kayak 25 ribu. Salah satu staff itu ada yang 20 ribu malah. Jadi kita satu bisa dapat orangnya, dia udah tahu komunitasnya gimana, dia udah tahu market kayak gimana, dia emang kerjaannya buat ngomong, dia bener-bener tahu orang yang mau di approach siapa, untuk acara di mana. Karena itu luar biasa gitu. Jadi misalkan untuk kita, ya kita carinya kayak gitu, yang si radio announcer, atau misalkan bekas orang media, atau dia pernah kerja di majalah, atau dia pernah kerja di misalkan kayak event organizer, gitu-gitu biasanya mereka tahu untuk approach ke siapa, cari orangnya siapa, segala macam. Kayak gitu. Oke. Ini ada pertanyaan dari satu partisipan, kalau prospek marketing untuk buku-buku cetak bagaimana? Kalau prospek marketing biasanya gini mas, ya itu, komunitas itu bisa. Itu kalau buku-buku cetak, kayak komunitas penulis-penulis itu bisa. Zeta si siapa namanya, Oli, Oli yang itu. Dia punya komunitas penulis-penulis segala macam itu banyak. Berarti konsumsi bukunya lumayan banyak gitu. Zeta media, jadi bisa dicari itu di googling kalau nggak salah. Zeta media itu komunitas penulisnya lumayan kuat. Itu kalau misalnya untuk memang kalau barang-barangnya buku, mungkin bisa luar mereka. Tapi kalau misalnya Facebook itu agak takut juga ya, kalau misalnya produknya buku, gimana jualnya. Makanya itu mas, kalau misalkan mau marketing, mesti tahu dulu target marketnya siapa, barangnya itu apa, kesehariannya mereka gimana, misalkan pekerjaan mereka itu kurang lebih gimana. Itu mesti di-research kayak orang gila dulu gitu, sebelum kita tahu gimana cara marketing. Sama tips yang paling benar itu gini, jangan langsung tiba-tiba langsung kita bayar misalkan marketingin kayak 10 juta gitu. Jangan, biasa kita ngetes dulu. Kita ngetes dalam arti kita nge-research juga, untuk brand yang udah masang di influencer atau buzzer ini gimana, hasilnya bagus atau enggak. Misalkan kita buat iklan di Facebook, kita ngetes dulu, misalkan di Facebook bisa 10 ribu aja kita bisa nge-iklan. Ngetes aja 10 ribu gitu, efektif nggak untuk jam segini, targetnya ini, umur segini, segala macem gitu. Kalau efektif, baru kita sikat, misalkan kayak 100 ribu gitu. Kalau nggak yaudah, nggak apa-apa kita ngetes-ngetes sampai dapat formulanya, sampai kita dapat yang paling efektif mana dan paling efisien mana, baru kita hajar gede-gedean. Tapi kalau nggak ya jangan gitu. Jadi, bener-bener tes-tes-tes terus gitu. Jadi, bener-bener tahu dulu yang mana paling efektif. Dan kita tuh udah abisin berbulan-bulan buat nyari formula itu gitu. Ini sedikit saya kasih masukan tentang pertanyaan ini ya, prospek market dengan buku-buku cetak. Kalau sekarang ini arahnya memang ke online media ya. Dan online media yang lebih bagus lagi kalau sifatnya viral, dan lebih bagus lagi kalau kontennya bisa di crowdsourcing. Dan kalau online media kan bisa terindex Google dan sustain trendnya dari Google. Nah, itu trendnya emang ke arah situ sih. Bukan buku cetak lagi sebetulnya trendnya. Dan buku itu juga sebenarnya sekarang udah banyak yang e-pubs, yang e-books gitu. Gampang dibaca. Iya. Memang kalau bener-bener membaca, bener membaca banget, mereka tetap milih bakal buku dari buku kertas gitu. Tapi ya sekarang udah tech-savvy banget. Orang udah melek teknologi banget. Orang udah seneng baca lewat tablet kah, atau dari komputernya. Kalau dari handphone masih terlalu kecilan. Tapi orang udah nyari konjininnya baca buku gitu. Dalam arti ya dari convert medianya ke digital. Tapi untuk marketingnya paling efektif ya itu masih tetap online sih. By the way, sebetulnya webinar kayak begini, ini sebetulnya adalah evolusi dari buku sebetulnya. Ya, benar-benar. Tahun 2011, saya tuh bikin buku tentang syarab lokal. 2011. Lama-lama saya mikir kok buku, ini founder nambah terus, itu soal nambah terus, mana cukup buku. Nah, akhirnya saya buat blog. Dari blog larilah ke webinar. Nah, ini perlain berikutnya dari Arya. Tipsnya setting proporsi yang pas antara budget online dan offline buat startup supaya KPI tercapai dan tidak boncos duitnya. Bagi yang di-present. Gimana benar bisa kasih case study. Oke, jadi gini. Untuk proporsinya, ya tegian beda kan. Maksudnya kalau kita, karena kita gak bisa pasang iklan di online, banyak limitasinya segala macem, berarti kita ada ada extra proporsi yang kita bisa alokasi ke offline. Kalau untuk berapa-berapanya sebenarnya kayak tadi yang udah dibilang sebelumnya, mesti dites dulu mas. Dalam arti kalau misalnya kita memasang iklan disini, efektif gak? Jangan kebanyakan, jangan kelamaan ngetes. Lama-lama abis juga, boncos juga uangnya. Jadi misalkan iklan di Facebook, efektif gak? Iklan di misalkan platform A, B, C, efektif gak? Kalau misalnya efektif, yaudah, kita sih ketinggian efektif aja. Kalau misalnya offline gak perlu dicoba, gak usah. Tapi kalau misalnya memang offline perlu dicoba, ya kita tes lagi. Kita tanya dulu untuk orang yang pernah ngejalanin. Misalkan, kalau produk kayak buku, ada gak yang misalkan pernah ngadain? Misalkan, kalau ini tuh biasanya kayak tartangan buku, segala macam itu efektif gak? Tapi biasanya cuma buat hardcore fans doang, gamat yang peminat banget sama buku ini. Biasanya kayak gitu. Tapi kalau produknya apa lagi, juga beda lagi approach-nya. Untuk berapa proporsinya, terus menurutnya tergantung sih. Tergantung end-usersnya, tergantung pembelinya, tergantung customernya, tergantung nyarinya apa. Nah, ini pertanyaan dari saya. Naikin daily aku, gimana? Jadi kayak ditinggalkan, kalau ceweknya tidak jelek, misalnya ini selalu buku. Ya. Kalau daily active tuh sebenarnya gini. Kalau online dating, kalau misalkan daily active, itu kasarnya, kalau user lo jelek-jelek, gak bakal ada orang mau buka ininya gitu. Mau buka aplikasi online datingnya. Makanya kita mesti provide kayak, algoritma kita tuh mesti solid banget. Jangan semua yang cantik-cantik, kita taruh paling depan, dikeluarin semua, ya lama-lama abis kan. Berarti yang sisa yang biasa aja. Kalau misalkan online dating jelek kayak gitu. Kalau misalkan isinya ganteng-ganteng terus, orang pasti mau buka terus setiap hari aplikasinya. Apalagi kalau misalkan mereka match segala macem, mereka mau misalkan chattingnya, terus misalkan ngobrolnya segala macem. Terus misalkan ada, kayak kita ada feature augmented reality, jadi kayak si Pokemon Go itu, kita pakai kamera buat nyari user kita. Nah, itu juga bikin orang mau buka aplikasi. Dalam arti mereka mau lihat nih, di sekitar lokasi gue tuh ada gak sih, ini user kayak, eh, user Wafu juga gitu. Jadi kayak gitu. Tapi itu untuk specific active users di Wafu ya, kalau misalkan active users di tempat lain tuh, beda lagi. Kalau misalkan media, misalkan artikel, yaudah berarti mesti provide dengan artikel-artikel gitu. Dan kalau artikel untuk media gitu, paling bagus tuh kasusnya si KRIV. KRIV itu provide artikel tuh yang engaging banget. Dia bisa tulis misalkan top 5 makanan terpedas di Jakarta. Itu udah pasti orang mau buka. Pas kita buka, ya elah, misalkan kayak ini mah gue juga tau, ini biasa aja gitu. tempat hangout dengan harga murah, kalau gak yang sesuai dengan kantong mahasiswa, di daerah misalkan tembet, wah itu orang pasti mau buka, apalagi gak ada daerah tembet segala macem gitu. Nah itu untuk artikel itu sangat-sangat medar semangat. Dalamnya gimana itu gak nentuin, tapi title-nya itu loh mesti yang, yang ini ya gitu, yang engaging banget. Kalau di Wafu berarti, ada algoritma yang bisa baca nih, foto ini muka orang ini hancur apa gak gitu ya? Bukan. Dan yang kita pelajarin itu, berapa kali orang nge-likes, berapa kali orang gak nge-likes. Jadi kalau ada orang nge-likes, itu dapet poin. Jadi semakin banyak poin itu kita konsiderin, berarti menarik lah. Orang yang di-likes berarti menarik gitu. Jadi kayak, kalau misalkan gue nge-likes cewek A, si cewek A itu dapet poin berapaan. Ntar misalkan ada orang gak nge-likes dia, dia kurang lagi berapaan. Jadi yang kita measure itu dari situ gitu. Kata yang berikutnya, untuk startup digital gini kan perlu orang banyak dari CTO dan lain-lain. Sedangkan awal itu budget pasti modalnya kurang. Bagaimana menciptakannya? Apakah bagi persentase kepemilikan, kekaryawan, dan partner? Nah gini, kita 6 bulan aja masih staffnya masih bertiga. Jadi ibaratnya founder itu key banget, dalam arti penting banget. Makanya kalau startup itu, founder itu mesti cover 3 hal. Dalam arti si hustler-nya, yang CEO-nya buat dagang-nya, buat motor-motor-nya, buat cari investor-nya, terus mesti ada hacker-nya. Hacker itu berarti CTO-nya. CTO berarti benar-benar taker produk kita, untuk develop produk kita dari awal sampai habis gitu. Terus yang satu lagi ya, itu si hipster-nya, si designer-nya, untuk yang design produk-nya, untuk cari tahu marketing-nya gimana, biar visualnya bagus, segala macem. Jadi, kalau 3 hal itu cover, sebenarnya bisa last lama. Di Wafu itu kita 6 bulan lebih kok, masih 3 orang. Di saat kita udah butuh, udah butuh staff baru, baru kita ambil lagi satu, ambil lagi satu. Jadi kayak gitu. Jadi terkentang kebutuhannya. Ko-presentase ya tegin, ya balik lagi. Sebenarnya gini, buat apa sih kita nyimpen saham, share gede-gede, kalau gak ada nilainya juga, buat apa sih kita misalkan gede-gede, oh gue sih karena, oh gue mesti gede banget dong, gue mesti di atas 50%. Ya kalau 50% terus gak ada orang yang mau beli produknya, bisnisnya gak tumbuh, ya valuasinya nol, jebot gitu. Buat apa gitu, makanya punya gede-gede. Yang pentingnya tuh pokoknya, gimana caranya buat produk yang users willing to love atau willing to use gitu. Mau 1% aja tuh bisa, valuasi bisa 1 triliun. Kalau memang produknya bagus dan orang mau pakai gitu. Kalau misalnya udah gak pakai, mau punya 100% juga, terus cuma juga. Jadi untuk berapa presentasinya, itu inilah, maksudnya untuk itu biasanya ini diskusi bareng-bareng dengan founders. Kalau misalkan kayak startup itu, biasanya mereka gak punya uang buat acquire staff-staff bagus, biasanya mereka kasih share ke staff yang kira-kiranya mau join sama kita gitu. Jadi itu biasanya buat pemanis aja lah. Gaji kita gak bisa kasih banyak, tapi kita kasih share sedikit. Misalkan kita kasihnya lewat equity stock options kita gitu. Itu share cadangan. Biasanya dialokasikan 10%. Ntar mereka kita kasih misalkan 0,3 sampai 1% atau 2%. Kayak gitu loh. Oke. Yang berikutnya datangannya, kalau punya strategi bangun komunitas dari user atau member asisnya di bank kita. Kalau iya, bagaimana tipsnya? Kalau komunitas, gak mungkin lah ya. Karena misalkan komunitas, maksudnya kita bangun komunitas yang jomblo gitu. Jadi kalau misalkan kita bangun komunitas, kita bangun komunitasnya in general. Belum arti kita bangun komunitas itu sekitar kampus-kampus dan anak kuliahan. Jadi setiap anak kuliahan, eh, tiap kampus itu biasanya kita punya perwakilan kita lah untuk wafu ambasadornya. Wafu ambasador biasanya kita bayar cuma kayak 500 ribu per bulan, tapi biasanya kita kontraks. Belum arti mereka mesti punya kewajiban dapetin users kita berapa ratus per minggunya. Kayak gitu gitu. Jadi yang kita bangun itu. Jadi dari itu kita pas ada acara di luar kota mana, yaudah kita undang mereka, kita ajak datang, kita ketemuan, kita bikinin acara, misalkan speed dating dengan teman-teman kampusnya atau kampus A kita campur ke kampus B buat acara speed dating. Itu sebenarnya bisa. Jadi bikin kayak komunitas, di luar komunitas sebenarnya. Karena kita gak mungkin bikin komunitas jomblo gitu. Aneh aja. Jadi kurang lebih gitu sih. Kalau komunitas. Halo. Iya. Nah, ini pertanyaan yang berikut dari saya. Ini gak tau, udah ditutupannya. Jadi membernya 2 juta ya, kalau gak selain 2 tahun ya? Hampir 2 tahun. Satu tahun 4 bulan lah. Kurang lebih. Satu tahun 4 bulan. Itu belum 2. 1,5. Hampir-hampir lah. Top 3 acquisition channel-nya apa ya? Tetap offline. Kita top 3 kita tuh offline dulu, misalkan dari kamus kampus, baru berikutnya itu, artikel. Artikel baru kita push ke sosial media. Misalkan kita bikin artikel, kita bener-bener contek abis-abisan lah untuk cara nge-deliver artikel dari Crave. Kita bikin headline-nya tuh bener-bener appealing banget, menarik banget. Misalkan kayak, ini tanda-tandanya, gebetan kamu suka sama kamu gitu. Oh, apaan tuh gitu? Kan orang pasti mau lihat. Dari artikel biasanya kita bisa, bisa setir lagi, bisa kita arahin ke sosial media. Ntar setiap artikel kita ada button untuk ininya, ada button untuk sosial medianya, terus kita bisa jelasin, eh, dapetin tips-tips tentang relationship yang singkat di sosial media kita. Jadi kayak gitu, Ren. Nah, artikel yang di sosial media itu di-ads kan tidak? Enggak, karena kita gak bisa ngiklan. Kan kamu bisa pakai? unpage line, misalkan IDN Times? Oh, dia bantu bus pos. Kita untuk saat ini belum sih. Untuk gitu-gitu kita belum ini. Belum kita pakai. Karena kita banyak yang kita alokasiin untuk, untuk channel lain. Kalau kita alokasiin situ, kita harus di-arrange budget lagi untuk itu. Sedangkan, untuk artikel juga, banyak yang kita alokasiin untuk offline lah. Ibar komunitas itu lebih-lebih impactful, lebih tertarget gitu. untuk tumbuhin ini ya, komunitas spesifik di daerah ya. Misalkan gue push buat artikel, push-post di Facebook 3 juta, terus gue spend, apa, ambassador kita di daerah 500 ribu, terus kita bikinin acara di coffee shop, misalkan cuma habis 2 juta, gue masih untung 500 ribu, hubungi barna gitu. Dengan, dengan, dengan apa, dengan hasil yang sama ya. Gitu aja. Dari teman-teman ada yang masih mau nanya nggak? Mungkin aku mau nanya lagi, di tahap berikutnya ini apa ya? Sekarang kamu tahap, mau serius E ya sekarang ya? Ya, justru kita, call over sebenarnya udah beberapa gitu, tapi kan ya, again, investor itu kita nyarinya partner, dalam arti, jangan cuma kasih uang doang, kita maunya kayak, apa yang bisa kita ambil nilainya, dalam arti, wah ini punya media, kalau nggak dia punya network, kemana yang bisa tumbuhin kita gitu. Kalau Indonesia kita, lumayan oke lah. Jadi, kalau emang kita buat raise berikutnya itu, kita memang buat Southeast Asia, buat mental ke negara lain, karena kalau Indonesia sendiri, yaudah, kita ubaharnya, udah dapet lah formulanya gitu. Kita butuh challenge yang lebih gitu. Jadi, jangan bilang kayak, kita udah raise, ngasih risk A, habis itu kok lu pakai uangnya, dengan hasil yang sama doang, di Indonesia juga gitu. Jadi, ibarannya biar-biar ini lah, biar challenge-nya naik kelas sedikit. Oke, saya dari Arya, Yuafu gunakan SEO atau tidak, apa memang hanya optimalkan sosial media saja, untuk draft traffic, draft traffic, dan graph visitor, untuk download app-nya? Untuk SEO kita nggak, karena gini, kalau, ini pemikiran, pemikiran gue sendiri ya, SEO itu barang mewah bagi gue, karena untuk company-company yang bayar miliaran, buat SEO itu nggak, cuma 1-2 gitu. Apalagi, kalau misalnya cuma ada agency bisa nawarin, gue ngerjaan SEO lo yang bayar 1 juta gitu, gila yang bayar ratusan juta aja, susah dapat nomor 1, jadi, ibarannya kalau SEO itu, formulanya bener-bener luar biasa kompleks, Google juga tetap ganti-ganti terus algoritmanya juga gitu, jadi bener-bener mesti, ya mesti pintar-pintar lah, tapi kalau di kita, kita nggak mau, ini, nggak mau konsentrasi di SEO gitu, karena artikel kita cuma, yang penting kita syarat-syarat buat naikin SEO, kita udah fulfill, misalkan kayak tag-nya, terus headline-nya mesti relate dengan tag-nya, keyword-nya juga mesti ada, terus misalnya, check mark-check mark untuk di artikel kita udah-udah penuhin semua, yaudah, kita rasa yaudah-udah nggak perlu pakai jasa SEO lagi gitu, terus apa memang, oh, kalau itu memang kita, satu, target market kita memang pengguna social media yang heavy banget, jadi untuk, untuk grab traffic dan visitor, untuk download ya, memang kita gunain apa yang user kita gunain, misalkan mereka pakai berat di Facebook ya, kalau bisa kita ngiklan atau apa, lewat third party, misalkan kayak ADN sih, pasti baik ngelot mereka gitu, kalau nggak ya, kita bikin acara-acara offline, gitu mas. Dari Bimo, kenapa mas Dumek pilih industri kencang? Kalau itu biasanya, itu pertanyaan yang banyak banget orang nanya gitu ya, alasannya gini aja deh, kalau gue selalu jawab investor hal yang sama, gue selalu bilang kayak, gue nggak that smart enough untuk bikin e-commerce lah, logistik lah, segala macem, karena industri dating itu sebenarnya top five, dulunya tuh tiga besar di US, dulunya abis musik, games, abis itu online dating, sekarang online dating itu turun kelima, kalau salah deh, karena satu, kalau fintech, finance gitu, segala macem, udah nggak minat, susah, ribet, kalau e-commerce, aduh, itu udah red ocean, dalam arti ya udah, udah bertarungnya tuh bener-bener kayak orang gila gitu, misalkan kayak, gue baru mau bikin usaha e-commerce, ngelawan yang bawa-bawa aja udah susah, ah udah atas udah ada Tokopedia, udah ada Bukalapak, ntar lagi Amazon masuk, eBay masuk gitu, ibaratnya benar-benar darah gitu, kalau online dating itu, satu, belum ada yang bisa nge-claim, eh gue juaranya loh online dating di Indonesia gitu, kalau nggak gue juaranya loh, gue kingnya loh, satu Southeast Asia gitu, belum ada yang bisa nge-claim, ya dan online dating itu kayak social media juga, dalam arti penggunanya, pengguna yang sama, kalau Facebook itu kita connected dengan orang yang kita udah kenal, kalau social media kita baru mau kenal dengan orang yang kita belum kenal, gitu makanya pilih industri online dating, karena alasan gampang. kayaknya apa ya, bilang domes tidak cukup pintar untuk e-commerce tuh something wrong kayaknya. Tidak lah, ini ada-ada Pak Ulus ini, untuk startup itu investor awal besaran dan persentasi bagaimana dan timbal-balik gimana. Kalau Wafu itu beda kasusnya dengan startup lain, kita seed funding kita tuh sama Mountain, Mountain Sea dari Kejora, dulu mereka tuh tiga portfolio mereka pertama itu kayak roket, jadi company builders, jadi mereka ambil co-founders baru kasih co-foundersnya, lu mau bikin apa gitu. Nah, kalau Wafu itu kayak gitu, kita udah dikasih uangnya baru ditanya, lu mau bikin apa gitu. Tapi dengan ekspektasinya yang luar biasa tinggi, kalau misalkan kayak roket juga gitu kan, biasanya mereka udah dikasih uang, baru mereka dalam sehari aja bisa hire 50 orang sekaligus gitu. Nah, kalau di kita juga kurang lebih kayak gitu, kita cuma dikasih waktu 2 bulan buat develop produknya, buat mikirin brandnya, buat dapetin KPI kita yang lumayan tinggi saat itu gitu. Jadi, kalau investor, ya itu mereka, investor kita spesifik itu bukan venture capital, tapi company builders yang ibaratnya, pilih orangnya dulu, baru kasih uangnya, baru suruh orangnya jalanin company apa gitu. Presentasinya gimana, itu disclose, bahwa itu rahasia gue dan si investor. Gitu. Dari Jesse, orang yang tinggi ini ada efek sampingnya tidak mas? Efek sampingnya jadi gak jomblo. Enggak, tapi efek sampingnya gimana maksudnya? Kalau untuk fraud, untuk penipuan pasti adalah, semua, gak Facebook, gak BBM, gak SMS, penipuan itu pasti ada. Tapi kalau di kita, kita selalu jelasin di terms condition kita juga dalam arti apa yang terjadi di Wafu, untuk misalkan chatting segala macam itu di luar kendali kita, karena kita gak bisa, susah juga buat ngontrol misalkan penipuan atau apa, kita cuma bisa ngontrol sampai orang ada buat report. Once orang satu orang, satu dua orang buat report, kita langsung freeze account orangnya itu. Kita langsung kayak, bikin orang itu gak bisa diakses dulu, baru kita tanya langsung, dan kita minta buktinya segala macam. Kalau memang itu, ya kita save reportnya, kita kasih ke orang yang laporin, kalau memang dia mau perkarainya, silahkan. Tapi dari kitanya, kita gak ada tanggung jawab apa-apa. Sama juga di Facebook kan banyak penipuan-penipuan, tapi apa Facebooknya juga bakal, ibaratnya bakal mau ribet juga, enggak lah. Gitu lah. Saya mau nanya, Wafu kan dapat user banyak, dulu Domes pernah bilang, karena memang itu online bergantung, social media gitu. Jadi ada karakter menular gitu. Ya, ada menularnya. Emang, apakah seunik itu, jenis social media ini? Kalau gini, orang Indonesia tuh seneng kepo banget. Dalam arti kalau misalnya social media tuh, memang mereka pakai satu buat kepo sebenarnya, buat cari tahu, temen gue ngapain sih, ini orang ini ngapain sih. Kalau di Wafu sendiri ya ini, misalkan kayak, kalau pacar, kalau misalkan satu universitas itu, biasanya pacarnya sekitar-sekitar-sekitar juga. Tapi kan siapa tahu jodohnya di kampus lain, kampus B, kampus C gitu kan. Nah itu makanya mereka mulai pakai online dating, segala macam. Terus misalkan kayak, yang umur 25 ke atas, itu biasanya mereka udah sibuk dengan kerjaan, udah sibuk dengan hari-harinya. Semakin tua orang, semakin kecil circle-nya. Dalam arti semakin dikit temennya. Untuk misalkan, cara temen baru atau cara kenalan, ya mereka pasti pakai platform kayak beginian. Makanya online dating itu tumbuhnya juga gak segitu susah. Seperti kita acquire user misalkan untuk kayak Gojek, atau misalkan kayak e-commerce. Kita lebih gampang, karena kita cuma create viral aja dulu, create hype aja dulu. Karena untuk demand jomblo atau cari temen, sebenarnya banyak banget lah dibanding orang cari baju baru. Ini ada pertanyaan dari Whatsapp. Dari Whatsapp lagi? Dari Whatsapp, bukan dari Whatsapp. Jadi, kok bisa sih 2 juta user? App-nya aja di Google Play, download cuma 100 ribu. Nah, itu kita juga gak tahu. Dalam artinya gini, itu kan satu kita kerja sama-sama si, aduh lupa nama mobile phones-nya. Jadi, kita jadi pre-install juga. Dalam arti, lu beli handphone itu, lu aktifin, itu langsung di install. Terus, satu kalau misalnya lu googling Wafu APK, itu banyak banget dari Play Store-Play Store lain gitu. Itu untuk di Samsung dan segala macem, kan mereka pakai Play Store beda gitu. Itu pas kita ke Bandung, kekina cari di Bandung aja, pas kita download doang dari Play Store gitu. Ya, gak pakai Play Store, Kak. Yaudah pakai apa gitu? Ini, oh, yaudah ada kok. Jadi, Play Store-nya gak dari situ doang, makanya kita juga bingung, kemungkinan numbers kayak gitu. Indonesia kan banyak chip phone gitu, dan mereka tuh Play Store-nya ada ngaco-ngaco gitu. Kayak gitu, kayak mobile market lah, segala macem, mobile market aja kita ada 30 ribu kayaknya, atau berapa, lupa. Kayak gitu-gitu. Jadi, kalau Android, ya, susah nge-tracknya gitu. Jadi, mesti pasang, jadi makanya kita nge-tracknya tuh dari berapa orang yang ini gitu, yang sign up di kita. Makanya download itu pasti justru harusnya lebih banyak dari yang sign up. Jadi, orang udah download belum tentu sign up sebenarnya. Sama aja kayak Gojek lebih banyak. Aslinya, APK-nya lebih banyak daripada di, ininya, di Play Store Android-nya. Karena yang APK-APK yang gelapnya, yang dipakai driver-nya aja banyak banget. Ya, itu. Terus, apa lagi? Asusnya tuh banyak kok yang gitu-gitu. Pas kita jualan juga, kita tuh lumayan susah. Dalam market itu, gak meyakinin investor juga susah. Akhirnya, pas kita bilang, coba search Wafu APK, gitu. Itu yang keluar banyak banget. Terus, kita kasih lihat aja, tinggal kasih lihat data dari server, yang download, yang akses, yang segala macem, yang lagi aktif berapa, ya, mereka baru percaya. Paulus, ada lagi tanya tuh. Untuk yang gak jomblo ya, kalau mau cari teman baru, atau misalkan cari kenalan, atau coba buat teman ngobrol, ya kan bisa. Gak perlu yang jomblo juga, kan. Gitu. Oke, ada yang. Ada yang. Dari domen, ada kalimat tentu keakhir, kalimat motivasi, atau apa gitu, Mac? Ini karena masih topiknya marketing, pokoknya jangan pakai slide gue ini, jadi patokan untuk misalkan marketingnya, produk sendiri, atau misalkan bisnis sendiri, gitu. Seperti tadi, slide ketiga atau keempat, mesti tahu dulu, target marketnya siapa, produknya apa. Gak berarti research kayak orang gila dulu, dulu juga kita research gila-gilaan, kita mesti tahu, misalkan ini user kita bangun, pas jam berapa sih, gitu. Ini mereka pakai aplikasi yang kayak gini, kira-kira jam berapa sih, gitu. Kalau udah tahu user-nya siapa, dan ngapain, dan gimana, itu lebih gampang, apa ibaratnya, gak acquire mereka. Tapi kalau gak tahu, lumayan susah. Jadi pesan gue cuma itu aja lah, cari tahu dulu usernya gimana, habits-nya, terus cari tahu untuk, ibaratnya produk kita tuh, cocok gak sama mereka, target marketnya pas gak, gitu. Jadi kurang lebih gitu sih. Jangan pakai case tadi ini, untuk semua bisnis juga. Gitu.